Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman youtube semuanya Pada video kali ini gue kembali share tentang info Dimana ketika teman-teman ingin mengetahui password wifi yang sudah diketahui Jadi sebelumnya gue akan coba melupakan di kata sandi yang sudah terhubung ini Oke jadi teman-teman bisa ikuti step-by-stepnya ya Tanpa baza-baza gue langsung ke poin-poinnya Seperti ini nih teman-teman ya Oke kita back lebih dahulu Dimana nantinya teman-teman tinggal memasukkan kata sandi ya Jadi sebelumnya pastikan ada device yang sudah terhubung ya Dan gunakan kode barcode seperti itu teman-teman Oke mungkin untuk cara ini teman-teman sudah paham ya Ketika ingin menghubungkan sebuah wifi dengan cara kode barcode ya Teman-teman tinggal gunakan barcode ya tanpa memasukkan kata sandi Jadi otomatis kita langsung berhubung ke wifi yang kita scan ini ya Sebagai contoh seperti ini otomatis Dengan sendirinya langsung menghubungkan ya Yang sebelumnya gue lupakan dan otomatis akan berhubung seperti itu teman-teman Oke jadi mohon teman-teman simak dengan baik-baik ya Jadi untuk step ini mungkin teman-teman sudah paham ya Karena kecanggihan sekarang teknologi terutama di smartphone Sudah sistemnya sudah sangat canggih ya Seperti itu teman-teman Oke jadi untuk cara mengetahuinya seperti apa Teman-teman bisa lihat selengkapnya ya di video gue ini Jadi untuk pertama-tama pastikan teman-teman Sudah mempunyai aplikasi yaitu barcode ya Oke teman-teman bisa download saja di playstore ya QR dan barcode scanner Seperti di smartphone gue ini ya Yang paling atas sendiri Di pojok kanan yang ini Pojok kanan atas sendiri oke Jadi untuk cara penggunanya sangat mudah ya teman-teman ya Ketika teman-teman sudah melakukan Terhubung di wifi tersebut Atau teman-teman sebelumnya menggunakan langsung aplikasi ini Dengan cara menyekan untuk kode barcode nya ya Jadi terus dengan secara otomatis Akan mengetahui dari nama jaringan atau nama SSID Jenis security WPA dan sandi Sudah terakhir ya disini ya Seperti itu teman-teman ya Jadi sangat mudah ya Oke Jadi gue akan mencoba pembuktian ya teman-teman ya Jadi Sorry Kita akan lupakan terlebih dahulu ya Dan kita untuk Sandinya kita akan tuliskan secara manual ya teman-teman Disini sandinya ini ya Kita akan tuliskan secara manual saja Kayak teman-teman bisa jelas dan Tanpa Pembohongan publik ya Seperti itu teman-teman ya Kita akan tuliskan saja Jadi Ini belum terhubung ya Karena gue tadi Dilupakan Seperti ini nih teman-teman ya Oke Teman-teman bisa lihat sendiri ya Kita akan sambungkan Dan otomatis akan Tersambung ya Seperti itu teman-teman ya Sangat mudah ya teman-teman ya Ketika teman-teman ingin mengetahui Langsung ya teman-teman bisa Gunakan saja Aplikasi tadi Dan teman-teman Diarahkan ke Folder atau Galeri yang Sudah di download tadi ya Sebagai contoh Waktu mendownload Kode Barcode Wifi nya Kita akan download ya Kita simpan Gambar Barcode Yang sudah terhubung ya Ini dengan catatan teman-teman Sudah terhubung ya Seperti itu Oke Dan kita akan langsung Coba scan ya Disini ya Untuk Jadi otomatis Akan langsung Seperti ini Seperti itu teman-teman ya Oke Jadi untuk yang kedua ini Dengan metode Ketika teman-teman Tanpa menggunakan Handphone Atau smartphone Tambahan ya Langsung teman-teman bisa Lihat Di galeri Dan langsung Buka Melalui Aplikasi QR Dan barcode scanner Seperti itu teman-teman ya Oke Video dari gue Seperti itu aja Kurang lebihnya Saya memaaf Dan apabila ada Pertanyaan Bisa ditanyakan saja ya Teman-teman ya Di kolom komentar Semoga bisa Bermanfaat Bagi teman-teman Yang membutuhkannya Terima kasih